Intro Jadi nama Gus adalah gelar non-akademisi Yang memang didapatkan oleh seseorang Karena itu berkaitan dengan keturunan Jadi kalau gelar ustad, gelar kiai Itu bisa didapatkan seseorang dengan usaha Dia belajar mengaji, belajar agama Sehingga dia punya murid, dia berdakwa Nah itu ustad ataupun kiai Nah kalau kiai Nah itu gelar yang mana orang tersebut sudah dituakan Dan memiliki besantren Nah kalau gelar Gus Itu gak bisa didapati Karena memang sudah tersemat dari lahir Biasanya itu adalah keturunan kiai Ataupun menantu kiai Yang memang basicnya di pesantren Dan juga orang Jawa Itu Gus tuh Jadi masing-masing daerah itu kan ada panggilan Yang mana ini panggilan kehormatan untuk keturunan ulama biasanya Seumpama di Jawa Jawa itu keturunan ulama dari kiai adalah panggilannya Gus Gus Dur ya kan Kayaknya Abdul Rahman Wahid Anak dan cucu daripada ulama besar Nah kemudian dari Madura Itu biasanya Lora Lora Dari mana tuh? Aceh ya? Tengku Ada yang Buya Gitu Nah ini masing-masing daerah punya panggilan Yang memang keturunan ulama Tapi kalau keturunannya itu berkaitan dengan keturunan sultan ataupun kerajaan Beda-beda lagi Kayak di Banten Itu keturunan terahnya sultan Hasanuddin Nah itu tuh bagus Kalau di Jawa Raden Di Betawi juga ada Kayak gitu Cuman gak masyur kayak di daerah Kemudian di Cerebon Elang Nah itu panggilan yang punya keturunan darah biru Kalau kata kita Ada Tuba Gus Al-Bantani itu dari Banten Tapi kalau ulama-nya Nah itu biasanya yang dari Jawa Itu Gus Satu Orang Islam itu diwajibkan untuk berhati-hati dalam segala hal Baik memanggil Maupun ketika dipanggil Jadi kita harus punya Tolak ukur tersendiri Kapasitas sendiri Ketika kita memanggil seseorang Yang mana kita harus tahu Kapasitas orang tersebut apa Gitu Kenapa saya katakan demikian Rasulullah SAW bersabda Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya Tunggulah daripada kehancurannya Kan gitu Satu Kemudian yang kedua Nabi juga mengatakan gini Berang siapa yang bernasab kepada yang bukan ayahnya Maka dia dilaknat Nah jadi kalau seumpama ayah kita bukan dari Kiai Ayah kita bukan dari ulama Gak boleh ngaku-ngaku kita anak Kiai atau anak ulama Begini Gus itu yang saya katakan adalah anak Kiai Yang memang memperdalam ilmu agama Asalnya dari Jawa Lingkupnya adalah lingkungan pesantren Sangat disayangkan Tadkala Seseorang mengaku Gus Ternyata untuk melafalkan Daripada ayat Quran Yang notabene itu pendek Ya boleh dikatakan Anak SD juga hafal kan gitu Ya kan surat anas itu kan Kok bisa ketukar dengan ayat yang lainnya Nah Itu menurut saya fatal Kayak begitu Dan jangan coba-coba Kalau di dalam agama itu gak boleh Yang namanya main-main Siapa orang yang mengada-ngada nih Di dalam urusan agama Islam Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fahwarudun tertolak dia Tertolak oleh Allah SWT Kalau menurut saya yang namanya Kehidupan Itu pasti ada pro dan kontra Begitupun dengan Usaha yang dilakukan Marcel Ada pro ada kontra Gitu Jadi Untuk yang mendukung Marcel ada Untuk yang oposisi dengan Marcel juga ada Nah berarti kan pembela dukun Yang oposisi ini kan Nah Kemudian yang mendukung Marcel Dalam hal membongkar trik Itu adalah yang dibongkar Adalah trik oknum Dukun Gitu Jadi gak semua dukun itu Apa sih Dalam tanda kutip negatif Namun ada Yang betulnya ada Nah ini yang dibongkar siapa Oknum Oknum dukun Semua kita ini profesi ada oknum Iya gak Ada oknum pengacara Ada oknum ustad Oknum dukun juga ada Semuanya ada oknumnya Yang dilakukan oleh Oleh Marcel Kalau ulama juga Seperti itu Ada yang mendukung Ada yang tidak Nah Kalau saya melihatnya Apa yang dilakukan oleh pesulap merah Marcel itu baik Karena dia yang dia bongkar adalah Mengenai Penipuan Gitu Jadi kalau Kita Menunjukkan segala sesuatunya Di dalam kebaikan itu Di dalam Islam itu Dapat berbuah pahala Mandalla alal khair falahu mitlu ajrifa ilihi Barang siapa yang menunjukkan Daripada suatu kebaikan Maka orang yang mengikutinya pun Akan Dia dapat pahalanya Ada pahala jariah Ada dosa jariah Nah yang dilakukan oleh Marcel Untuk Tujuan memberikan Pendidikan Mencerdaskan Daripada bangsa ini Nah itu adalah Suatu kebaikan Yang nantinya Apabila dia meninggal dunia Kan gitu Kita doakan Nanti dapatnya pahala jariah Gitu Pahalanya terus menurus tuh Ngalir terus Saya melihatnya begini Yang disebut dengan dukun itu Adalah seseorang yang menguasai Pengobatan Di bidang Di luar Di luar medis Artinya non medis ya Cuman sekarang dipelesetkan Dengan orang-orang Oknum dukun Yang so tahu Tentang hal gaib Padahal sejatinya Yang paling tahu Tentang hal gaib Adalah Allah Ta'ala Tugas kita Meyakini Bukannya so tahu Meyakini Adanya Hal gaib tersebut Nah Kalau dicara Berbicara Mengenai Pasalnya Secara hukum konvensional Memang dukun itu diatur Memang dukun itu diatur Ada pasal-pasalnya Dan juga memang harus punya izin terlebih dahulu Namun jangan sampai lupa Ada pasal yang melarang Seseorang memperjual belikan jimat Gitu Di antaranya di dalam pasal 546 KUH pidana Nah itu ada ancaman yang namanya pidana Kurungan 3 bulan Kalau gak salah Ya Nah itu Disitu diatur tuh Pasal-pasal itu Menjadi orang yang meramal Itu ada pidananya juga Tinggal nanti tergantung bagaimana pembuktiannya Karena barang siapa yang memperjual belikan jimat Ataupun Barang yang dianggap gaib Itu pidana Gitu Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya